Pada masa order baru terutama kehidupan anak-anak muda diatur dengan ketat oleh pemerintah termasuk gaya rambut, model pakaian, bahkan jenis musik yang disukai semuanya diatur ketat oleh pemerintah karena pemerintah sangat konsen terhadap pembangunan karakter pada masa itu Lantas apa saja larangan-larangan yang diberlakukan pada masa order baru? Simak tayangan ini sampai selesai Yang pertama adalah rambut gondrong Jadi pada masa order baru pemerintah melakukan pelarangan dan razia terhadap anak muda atau remaja yang memiliki rambut gondrong Pemerintah memberikan larangan tegas terhadap orang yang berambut gondrong untuk masuk ke pemerintahan Yang kedua adalah melarang orang yang memiliki tato Jadi jangan harap pada masa order baru orang-orang yang memiliki tato akan hidup tenang karena orang yang memiliki tato itu dianggap tidak memiliki kepribadian dan dianggap orang-orang yang tidak benar alias pelaku kriminal Yang ketiga adalah mengkritik pemerintah Jangan sekali-kali mengkritik pemerintah order baru baik lewat tulisan maupun secara lisan apalagi membawa masa turun ke jalan Bisa dipastikan hidup Anda tidak akan tenang karena akan mengalami banyak teror yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah Terima kasih telah menonton! Yang keempat adalah pelarangan membahas hal-hal politik di kampus Pada masa ini kosa kata pergerakan mahasiswa dibatasi hanya untuk fokus belajar Mahasiswa dilarang untuk berkumpul berserikat Apalagi untuk mengkritik pemerintah order baru Kalau tetap membandel mengkritik pemerintah order baru Lihat saja, maka rezim order baru akan menciduk mahasiswa tersebut dan langsung mengamankannya dan dimasukkan ke dalam hotel Prodio Masih untung jika masuk ke dalam hotel Prodio Namun sebagian mahasiswa ada yang tidak tahu rimbanya hilang entah kemana Yang kelima, membaca buku-buku yang beraliran kiri Rezim ini sangat anti terhadap buku-buku yang beraliran Marxisme, Leninisme, Komunisme Sehingga apabila ada sekelompok orang membaca atau membawa buku ini Bisa dipastikan buku ini akan diambil dan orang tersebut akan diproses Rezim order baru memiliki mekanisme sensor yang sangat ketat Baik media masa maupun media cetak atau buku-buku majalah Yang dianggap berseberangan dengan prinsip order baru Maka buku, majalah dan sejenisnya akan ditutup Demikianlah 5 hal yang dilarang pada masa order baru Semoga informasi ini memberikan wawasan bagi kita semua Dan semoga kita semua tidak akan mengalami hal ini kembali Terima kasih